Kekasih Tamara Tiasmara, YA telah ditangkap pihak kepolisian terkait kasus kematian Dante. Seperti diketahui, putra Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, Raden Adante Halif Pramuditio alias Dante meninggal diduga tenggelam di kolam berenang. Kejadian Dante tenggelam terjadi di kolam renang di Duren Sawit, Jakarta Timur, pada tanggal 27 Januari tahun 2024. Sebelumnya, sang ayah, Angger Dimas kerap menyuarakan soal kejanggalan atas meninggalnya sang putra. Kini kasus kematian bocah berusia 6 tahun itu terus diselidiki oleh penyidik Polda Metro Jaya. Terbaru, Kekasih Tamara Tiasmara yang berinisial YA kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Pun YA juga sudah diamankan oleh pihak berwajib untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik telah melakukan penangkapan terhadap saudara YA terkait peristiwa meninggalnya putra saudari Tamara, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arisham Indra di Jumat, tanggal 9 Februari tahun 2024. Selanjutnya tersangka dibawa ke Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan, tuturnya. Kini ia terancam pasal dugaan 359 KUHP terkait kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Namun demikian, pasal tersebut akan bertambah jika polisi menemukan fakta lain usai pemeriksaan. Sementara itu, Tamara melalui postingan terbaru di Instagram story pribadinya menuliskan reaksinya. Mengunggah postingan berlatar gelap, wanita 29 tahun ini hanya menuliskan lafaz ucapan syukur. Alhamdulillahirrabil Alamin, tulis akun ad Tamara Tiasmara, Jumat, tanggal 9 Februari tahun 2024. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.